Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema tantang persebaya Surabaya di pekan 13 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu 23 September 2023, pukul 15 WB, tanpa Gustavo Almeida yang terkena akumulasi kartu Yang menjadi pertanyaan, bisa apa pelatih Arema, Fernando Valente menghadapi situasi ini? Memang, ada sebuah ketergantungan dari Arema terhadap sosos Gustavo, khususnya dalam urusan mencetak gol Seperti diketahui, 9 dari 12 gol Arema dibuat penyerang asal Brazil itu Namun demikian, Fernando datang dan mengubah Gustavo sentris tersebut Terbukti, dalam dua laga sejak pelatih asal Portugal itu melatih, Arema bisa mencetak 3 gol lewat 3 pemain berbeda saat melawan Persikabo 1973 dan Bayangkara FC Gustavo memang gak main di pertandingan lawan persebaya kali ini Tapi, ini bukanlah momen pertama kalinya Gustavo gak bisa bermain untuk Arema, kata Fernando Meski berusaha tenang, Fernando Valente nyatanya tak berdiam diri pasrah dengan keadaan Pelatih berusia 64 tahun itu menegaskan, siap mencari solusi atas absennya Gustavo Almeida di laga lawan persebaya Surabaya ini Saat Gustavo absen karena cedera lawan Persikabo 1973, Arema bisa menang 1-0 lewat gol Dedik Setiawan Sementara, ketika Gustavo bermain dari bench pada babak kedua, Arema bisa unggul 1-0 atas Bayangkara lewat gol Ginanjar Wahyu Hingga pada akhirnya menang 2-0 lewat gol tambahan Charles Lopolingai Seperti yang kita tampilkan pada pertandingan sebelumnya, kita bahkan bermain tanpa Gustavo bisa mencari beberapa solusi Di pertandingan-pertandingan terakhir, kita bisa mencetak gol lewat pemain selain Gustavo, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga